Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Persib bisa juara Liga 1 sekaligus catatkan dua rekor keren, salah satunya patahkan kutukan tujuh tahun. Persib Bandung diambang juara setelah mengalahkan Madura United pada leg pertama final Liga 1 di Stadion Utama Gilora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu, 26 Mei 2024. Tim besutan Bojan Hodak itu menang telak dengan skor 3-0. Tiga gol Persib dicetak oleh Ciro Alves pada menit ke-70 dan Davod Dasilva pada menit ke-94 dan menit 112. Jika Persib nantinya bermain minimal imbang melawan Madura United di leg kedua, dipastikan tim berjulukan Maung Bandung akan juara. Persib sejatinya sudah mencatatkan dua rekor keren dan akan afdol jika mampu meraih trofi Liga 1 2023 hingga 2024. Satu, Persib sudah mematahkan kutukan melawan Bali United di Liga 1. Persib mematahkan kutukan tujuh tahun tak pernah menang melawan Bali United sejak Liga 1 2017. Persib akhirnya menang melawan Bali United saat leg kedua semifinal Championship Series Liga 1 2023 hingga 2024 di Stadion Sijalak Harupat, Sabtu, 18 Mei 2024. Maung Bandung mengalahkan Bali United dengan skor 3-0. Karena kemenangan itu, Persib melaju ke final dengan agregat 4-1 atas Bali United. Dua sang striker yakni David Dasilva melampaui sang legenda Persib. David Dasilva musim ini sudah mencatatkan 29 gol. Jumlah itu melampaui legenda Persib. Sutiono Lamso yang mencetak 21 gol pada musim Liga Indonesia 1994-1995 dan Sergio Van Dijk di ESL 2013. Selain itu David Dasilva sejak membela Persib pada musim 2021-2022 hingga saat ini sudah mencatatkan 60 gol. Catatan itu juga melampaui torehan Sutiono Lamso saat membela Persib musim 1994-1999 dengan 41 gol. Di leg kedua Persib Bandung bakal menghadapi Madura United di Stadion Gelora Bangkalan, Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Jumat, 31 Mei 2024. Kemenangan Persib di leg satu langkahnya jadi mudah untuk merebut gelar juara Liga 1 2023-2024. Namun, bagi Bojan Hodak, pertandingan kedua nanti tetap bakal sulit dimenangkan Persib Bandung. Bojan Hodak berharap semuanya jangan selebrasi dulu. Anggap, katanya, hasil pertandingan masih 0-0. Kami harus memulainya seperti hasilnya masih 0-0, kata Bojan dalam konferensi Pers setelah pertandingan. Mark Klopp bakal kembali bermain setelah hanya menonton di tribun. Mark Klopp pun sudah menyatakan kesiapan kondisinya untuk bermain pada laga tersebut. Nah demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.